Netizen Indonesia mayoritas suka drama. Lihat sendiri bro, tiap kali ada kasus di dunia maya, jutaan netizen Indonesia langsung rame banget kasih komentar. Menyerang, merendahkan, menjatuhkan pihak-pihak yang mereka gak suka. Lihat juga, berapa banyak tokoh, artis, selebgram atau youtuber yang jadi terkenal dari hasil drama. Sukses karena kontroversi atau karena menjatuhkan orang lain. Bahayanya, kalau lo terbiasa menyukai drama bro. Apalagi drama yang bikin lo jadi menghujat, menggina, menjelek-jelekan orang lain. Lo nanti bisa punya mentalitas kepiting. Lihat kepiting di ember. Kalau ada yang mau naik keluar dari ember, pasti ditarik lagi sama temennya biar jatuh lagi. Bukannya sibuk kerja sama cari jalan biar bisa sama-sama naik ke atas. Tapi malah sibuk menjatuhkan satu sama lain. Gue gak mau lo jadi cowok yang terlalu sibuk melihat hidup orang lain. Terlalu ngurusin hidup orang lain sampai gak mikirin diri sendiri. Cuma satu hal yang bisa gue tunjukin ke lo buat mencegah hal ini bro. Pakai contoh nyata yang bisa lo lihat sendiri. Channel pria 100% ini bisa tumbuh, bisa berbagi manfaat ke kita semua. Tanpa drama, tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa menjelek-jelekan figur tertentu. Serangan, hujatan, bahkan hindaan ke channel ini, termasuk dari influencer dan publik figur, sebenarnya banyak bro. Tapi, gue memilih untuk gak meladeni serangan-serangan tadi. Gak pernah bikin video klarifikasi, tanggapan, atau pembelaan diri. Karena gue yakin perjuangan channel ini punya tujuan yang baik. Gue sadar, kebenaran gak bisa dibuktikan dengan kata-kata dan pembelaan. Tapi, kebenaran sejati pasti akan terbukti dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Terus, gimana caranya bisa naik tanpa drama dan menjatuhkan orang lain? Jawabannya satu, konsisten dengan perjuangan lo bro. Dan konsistensi ini bisa gue tunjukin di channel pria 100% bisa lo lihat sendiri. Gimana dari tanggal 14 Juni 2021, sampai hari video ini di-upload, total udah 568 hari, gue gak pernah bolong sehari pun upload video ke channel ini. Setiap hari, selalu ada minimal 1 video shorts yang gue upload ke channel ini. Dan itu, gue lakukan dengan kondisi pindah-pindah tinggal ke 5 negara. Sambil tetap ngelakuin kerjaan harian gue, plus sambil ngejaga jadwal olahraga 5 kali seminggu. Dalam kondisi koneksi internet cepat, koneksi lambat, gue lagi sibuk banget, gue lagi santai, views video banyak, viewsnya dikit, komentar positif atau negatif. Gue tetap ngejagain satu hal, upload video ke channel ini setiap hari. Dan hasilnya, bisa sama-sama kita lihat sekarang bro. Jadi intinya gini bro, gue yakin, lo juga bisa bikin karya hebat, karya besar. Bisa naik, sukses, besar, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Makin banyak lo berbagi manfaat, makin banyak lo nolong orang lain, makin banyak lo bikin hidup orang lain jadi lebih baik. Derajat hidup lo juga akan ikut naik ke atas bro. Mungkin naiknya memang gak akan secepat kalau lo bikin drama dan kontroversi. Tapi, kalau lo naik dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, bukan naik dari penderitaan atau aib orang lain, hidup lo akan lebih penuh keberkahan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Dan ini cuma akan berhasil kalau lo punya konsistensi bro. Lo wajib konsisten sama perjuangan lo. Apapun kondisinya, gimana pun beratnya, sebanyak apapun orang yang menyerang dan meragukan, pesan gue satu bro. Jaga konsistensi perjuangan lo. Gue yakin, lo bisa mencapai hal-hal besar dan bermanfaat di dunia ini. Salam Evelium Man. Semangat bro.